Pemerintah Kota Jambi melakukan kegiatan panen capai serentak di empat kecamatan yang dilakukan untuk menangani inflasi di Kota Jambi. Selain itu, panen capai ini juga untuk memberikan bantuan penggiat UMKM, khususnya masyarakat miskin ekstrim. Wali Kota Jambi, Syarifasa, membuka kegiatan panen serentak gerakan payo menanam capai yang bertemakan stabilitas harga pangan terjaga, ekonomi pangkit, inflasi Kota Jambi terkendali. Di kelompok tani sumber makmur Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru setelah 11 April 2023. Kegiatan ini turut juga dihadiri Kepala Pimpinan Bank Indonesia Jambi, Kepala Pulau Jambi, Kepala Dinas BMKG, dan Verkopimda. Kegiatan panen serentak ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menangani dan menangkulangi inflasi di Kota Jambi. Wali Kota Fasa mengatakan kegiatan ini dilakukan serentak di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Alamparajo, Kecamatan Danau Teluk, dan Kecamatan Telanaipura. Ia juga mengatakan bahwa saat ini untuk penanaman capai ini di Kecamatan Kota Baru dengan lahan 7 hektare, tetapi untuk panen capai baru dilakukan untuk setengah hektare. Fasa juga mengatakan bahwa capai yang dipanen saat ini merupakan capai yang sama seperti di Pulau Jawa, yang dicual di pasar-pasar. Selain itu, pemerintah Kota Jambi juga memberikan bantuan kepada penggiat UMKM khusus masyarakat miskin ekstrim, dan melatih untuk warga membuka usaha agar bisa terlepas dari masyarakat miskin ekstrim. Ini kami berada di Kecamatan Kota Baru, di Kecamatan Kota Baru, di Pulau Jambi Asal, yaitu jenang lahan ada lebih kurang sekitar 7 hektare, tapi yang dipanen capai ini sekitar 1,5 hektare di sini. Tadi kita lihat juga bahwa capai yang dipanen ini sama seperti capai yang dari Jawa, yang dijual di pasar-pasar ke-pasar yang ada di Kota Jambi ini. Dan juga sekaligus juga tadi kita berkenakan mengalurkan bantuan untuk waktu UMKM khusus masyarakat miskin ekstrim. Miskin ekstrim, jadi anaknya atau ekstrimnya kami latihan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan usaha, sehingga nanti mereka bisa lepas dari kemiskinan ekstrim. Jadi ya. Kecamatan itu berapa perempuan? Belum dapat apaan dari kecamatan, tapi yang tadi disampaikan untuk perempuan di kecamatan ini saja, paling tidak ini satu tol. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!